Pada saat ini, di sudut gelap kastil, Siaping menggunakan kekuatan topeng tanpa bentuk untuk menyembunyikan auranya. Dia bersembunyi di dekatnya dan diam-diam mendengarkan pertemuan iblis jahat yang abadi. Tidak ada iblis jahat abadi yang bisa mendeteksi kehadiran Siaping. Mereka ingin merusak seluruh ras ilusi. Sama sekali tidak, jika tidak, mereka akan sangat membantu dunia jurang. Kita harus menghentikan iblis jahat yang abadi ini. Siaping menyipitkan matanya dengan kilatan dingin. Meskipun dia sendirian dan tidak bisa melawan seluruh dunia jurang, tetap saja mudah baginya untuk menghadapi iblis jahat abadi ini dan menunda mereka. Selain itu, jika dia bisa membunuh delapan iblis jahat abadi ini dan memurnikannya menjadi buah abadi, dia akan dapat mencapai puncak alam kesengsaraan petir dengan segera. Ini akan menghemat banyak waktu kultifasinya. Saat ini, dia tidak ingin terus berkembang. Dia ingin mencapai alam abadi terlebih dahulu. Selama dia tumbuh lebih kuat, menangkap sebanyak mungkin iblis jahat abadi akan menjadi hal yang mudah. Baiklah, saya akan melaporkan isi pertemuan tersebut kepada Jendral dan memberi tahu dia tentang keputusan kita. Kita tidak bisa menunda masalah korupsi ras ilusi. Saya yakin Jendral akan setuju dengan kita dan segera mengambil tindakan. Pada saat ini, iblis jahat abadi bertanduk ungu berdiri dan mengumumkan akhir pertemuan. Dia tidak ragu sama sekali. Kalau begitu aku serahkan padamu. Tujuh iblis jahat abadi lainnya mengangguk. Mereka juga menyetujui pengaturan ini. Peluang. Mata siaping bersinar dengan kilatan dingin. Dia bisa merasakan bahwa ini adalah momen ketika delapan iblis jahat abadi berada dalam kondisi paling santai. Mereka mungkin tidak menyangka akan disergap di kastil mereka sendiri. Penyergapannya kali ini pasti akan membuat delapan iblis jahat abadi lengah. Membunuh. Dalam sekejap mata, siaping mengeluarkan golden slime yang telah berubah menjadi pedang emas besar. Sesosok muncul dari kehampaan dan menebas delapan iblis-iblis abadi. Seni mistik slime emas, tak terhentikan. Astaga. Seberkas cahaya pedang emas menghantam dari langit, mengandung niat membunuh yang tak terbatas dan ketajaman yang menakutkan. Itu benar-benar merobek kastil dan dunia menjadi dua. Tidak baik. Rambut iblis abadi bertanduk ungu berdiri tegak. Setiap sel di tubuhnya merasakan niat membunuh yang fatal, karena pedang ini ditujukan padanya. Ia benar-benar tercengang. Tidak pernah terbayangkan bahwa akan ada musuh yang membunuhnya di kastil ini, markas besar iblis jurang maut. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi selama jutaan tahun, dan tidak ada pengalamannya. Untuk sesaat, ia benar-benar tercengang. Pikirannya kosong, dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dong! Pedang itu membelah iblis jahat bertanduk ungu menjadi dua. Bahkan jiwa esensinya terkoyak sepenuhnya oleh cahaya pedang. Dengan suara tergagap, darah di tubuhnya muncrat seperti air mancur. Dengan suara keras, kedua bagian itu menghantam tanah, menimbulkan awan debu. Mata mereka membelalak ngeri, tidak mau, takut, dan tidak percaya. Seolah-olah tidak percaya ia mati begitu saja. Ia terbunuh di tempat dengan satu serangan. Ia bahkan tidak bisa bereaksi. Hal ini tidak dapat disalahkan. Pedang itu terlalu cepat. Dengan kilatan cahaya dingin, tubuhnya terbelah dua. Ini adalah pedang yang menghancurkan bumi yang melampaui imajinasi semua iblis abadi. Bajingan, kamu berani membunuh Lord Dilan. Kamu mendekati kematian. Kamu mendekati kematian. Mengerti? Melihat iblis-iblis abadi bertanduk ungu mati dalam satu serangan, tujuh iblis-iblis abadi lainnya akhirnya bereaksi. Mereka meraung dan menatap Lin Yun dengan mata terbuka lebar. Mereka sangat marah. Tidak ada yang berani menerobos ke dalam kastil iblis jurang. Tidak ada seorang pun yang mampu membunuh mereka di tempat ini. Sekarang, seseorang benar-benar muncul dan membunuh iblis abadi Dilan di depan mereka. Ini merupakan tamparan di wajah mereka. Ini merupakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Matilah, cakar setan yin yang mutlak. Raung iblis abadi. Ia mencakar siaping. Yin di menki yang tak ada habisnya berkumpul di kedalaman kehampaan. Pada saat yang sama, tanda iblis yang padat muncul. Cakar hitam besar muncul, berisi ketajaman yang menakutkan. Itu seperti burung iblis kuno dari dunia abisal. Cakar ini menghancurkan dunia. Pada saat yang sama, itu berisi abisal di menki yang menakutkan yang merusak ruang, menyebabkan dunia berguncang. Darah Laut Toren. Iblis abadi berwarna darah lainnya menyerang. Lautan darah memenuhi langit. Darah dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari kedalaman kehampaan seolah-olah ia memiliki pikirannya sendiri. Setiap tetes darah melambangkan roh pendendam atau hantu jahat. Tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya membentuk sungai darah panjang yang memenuhi langit. Siapapun yang jatuh ke dalamnya akan segera terkorosi dan menjadi salah satu roh pendendam di lautan darah. Lautan darah bahkan berisi serangan jiwa. Itu seperti miliaran hantu jahat yang menerjang. Bahkan iblis jahat abadi dengan jiwa yang sedikit lebih lemah akan dilahap seluruhnya. Api setan kekosongan besar. Demon unding merah lainnya membuka mulutnya dan memuntahkan bola api. Ini adalah nyala api yang mengerikan dari dunia neraka. Itu bisa membakar kehampaan dan merusak jiwa. Dahulu kala, itu bisa menghancurkan setengah dari benua abisal dengan satu nafas dan membakar iblis abisal yang tak terhitung jumlahnya sampai mati. Setetes saja bisa membunuh semua makhluk hidup di planet ini dan mengubahnya menjadi abu. Seketika, lautan api yang memenuhi langit mengalir deras, membakar langit dan bumi. Wu-wu-wu, hantu meratap, serigala melolong, dewa dan setan menangis. Selain itu, empat iblis abadi lainnya juga menyerang pada saat yang bersamaan. Mereka menggunakan kemampuan terbaiknya dan menyerang dari segala arah. Mereka tidak memberi siaping waktu untuk melarikan diri. Serangan ketujuh iblis abadi benar-benar menggemparkan dunia. Mereka bisa menghancurkan segalanya dalam jarak satu miliar kilometer. Riak destruktif menyebar dari waktu ke waktu. Seluruh kastil hancur dalam sekejap, dan semua bahan bangunan hancur total, tidak meninggalkan satu tetes pun. Bahkan para prajurit ras iblis-iblis yang ditempatkan di dekat kastil tidak dapat menahan gelombang kekuatan Dharma. Dalam waktu singkat, mereka semua dikejutkan sampai mati dan berubah menjadi debu, tidak meninggalkan apapun. Semua iblis neraka di kota tanpa batas ini memandang ke arah kastil. Mereka jelas bisa merasakan kemarahan tujuh iblis abadi. Sepertinya akhir dunia telah tiba. Beberapa dari mereka yang lebih lemah bersujud di tanah karena ketakutan, tidak berani bergerak. Bagus. Siaping tanpa ekspresi, dia memegang pedang besar emas dan memiliki tubuh bumi. Dia memiliki energi yang tak ada habisnya. Dia tidak takut apapun. Iblis abadi ini bukanlah apa-apa baginya. Dalam sekejap, dia menyerang lagi. 2.172 Seni Dewa, Gempa Bumi Dalam sekejap, Siaping segera mengaktifkan kemampuan ilahi tertinggi dari pedang besar emas di tangannya. Gemuru gelombang. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, gempa dahsyat terjadi dalam radius miliaran kilometer. Rasanya seperti langit runtuh dan bumi retak. Seluruh daratan dan ruang berguncang. Dalam sekejap, semua bangunan di kota Iblis runtuh, dan retakan mengerikan muncul di tanah, membentang lebih dari 1 miliar kilometer. Bahkan penghalang spasial di sekitarnya penuh dengan retakan, seolah-olah terbuat dari kaca. Kekuatan ini bahkan menyebabkan ruang hancur dan hancur. Lapisan getaran spasial datang dari kedalaman pedang emas. Tampaknya hal itu telah memicu hukum getaran, menciptakan miliaran getaran yang mengandung kekuatan penghancur yang tak terbatas. Dong 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 Dalam sekejap, serangan dari tujuh Iblis-Iblis abadi, baik itu cakar Iblis Yin mistik, laut darah limbah langit, api Iblis kekosongan besar, atau seni dewa lainnya, semuanya berubah menjadi bola energi dan hancur total. Mustahil. Tujuh Iblis-Iblis abadi tercengang. Mereka tidak menyangka penyerangnya akan begitu menakutkan. Hanya satu serangan pedang saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh kekuatan mereka, tanpa meninggalkan apapun. Ini sungguh tidak terbayangkan, sungguh tak terbayangkan. Membunuh. Siaping tidak kenal ampun. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan sebesar ini? Dia menebas lagi. Tiba-tiba, cahaya pedang emas menyapu. Sepertinya hanya inilah satu-satunya cahaya yang tersisa di dunia, seolah-olah itu adalah satu-satunya cahaya di dunia kegelapan. Semua Iblis jurang di kota Iblis Fiendis bisa melihat cahaya keemasan menyapu dari dalam kastil. Segala sesuatu yang dilewatinya, tidak peduli apa itu, terpotong menjadi dua. Bang-bang-bang. Detik berikutnya, kepala tujuh Iblis-Iblis abadi terpenggal pada saat yang bersamaan. Darah menyembur keluar dari leher mereka, hampir membuat tanah menjadi merah. Darahnya bahkan mengandung sifat korosif yang mengerikan. Itu mengeluarkan suara mendesis dan merusak tanah. Asap dalam jumlah besar mengepul dari tanah. Apalagi pedang ini tidak hanya memenggal kepala mereka. Itu juga merobek jiwa mereka menjadi dua. Vitalitas tubuh abadi mereka telah sepenuhnya padam. Sel yang tak terhitung jumlahnya mati pada saat bersamaan. Mata mereka terbuka lebar, menunjukkan rasa takut, panik, bingung, dan tidak percaya, seolah tak percaya mereka mati begitu saja. Bagaimanapun, mereka adalah Iblis jahat yang menakutkan dengan tubuh abadi. Mereka telah hidup selama miliaran tahun. Namun, mereka terbunuh hanya dalam satu serangan pedang. Tidak ada yang akan percaya ini. Mereka hanya akan menganggapnya sebagai lelucon. Kesuksesan. Siaping sangat bersemangat. Dia tidak menyangka semuanya akan berjalan lancar. Delapan Iblis-Iblis abadi tidak punya banyak kesempatan untuk membalas. Pertama, itu semua berkat kekuatan Golden Slimme. Berbagai kemampuan sucinya tak tertandingi, bahkan Iblis peringkat abadi pun tidak bisa menahan kekuatan pedang emas. Kedua, waktunya terlalu tepat. Dia membunuh Iblis-Iblis abadi terkuat dengan serangan pertamanya. Tujuh Raja Iblis abadi lainnya tidak bisa bereaksi tepat waktu. Bagaimana delapan Iblis-Iblis abadi bisa melawan? Mereka semua terbunuh. Bagus sekali. Dengan mayat dari delapan Iblis jahat abadi ini, aku bisa mengolahnya menjadi buah abadi. Ini pasti akan meningkatkan kekuatan sihir dan kesadaran ilahiku ke puncak. Ini akan menyelamatkanku dari kultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Siaping mengepalkan tangannya. Dia merasa telah menjadi kaya kali ini. Bajingan, kamu berani membunuh bawahanku. Kamu mendekati kematian. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari kedalaman kehampaan. Ini mengguncang kehampaan selama miliaran kilometer. Energi yang tak terhitung jumlahnya meledak, menyebabkan jiwa Iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya retak. Aura menakutkan menyebar dari kedalaman dimensi yang tak terhitung jumlahnya, mengguncang sembilan langit dan sepuluh bumi. Apa? Rambut siaping berdiri. Setiap sel di tubuhnya memperingatkannya. Rasa bahaya yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya. Seolah-olah dia sedang menjadi sasaran binatang buas yang tiada taranya. Dekat Sage Kuno Orang yang berbicara adalah eksistensi yang jauh melampaui Immortal Sage. Kekuatannya telah mencapai tingkat Sage Kuno dekat. Kekuatan seperti itu lebih dari seratus kali lebih kuat dari Immortal Sage. Dalam sekejap mata, tangan hitam besar merobek lapisan origin space yang tak terhitung jumlahnya dan menghantam siaping dari jarak yang tidak diketahui. Seni suci jurang maut, tangan Iblis yang menyelubungi surga. Tangan Iblis gelap ini benar-benar terhubung dengan langit dan bumi. Jari-jarinya panjangnya puluhan ribu kilometer dan dipenuhi ki Iblis. Mereka berisi abisal di Menrune yang tak terhitung jumlahnya, dan seolah-olah ada miliaran Iblis yang meratap dan melolong. Tangan Raksasa ini muncul dari kedalaman ruang hampa, meliputi area seluas jutaan dan jutaan kilometer. Seolah seluruh dunia ditutupi oleh tangan Raksasa ini. Semua cahaya, semua bintang, dan ruang hampa di sekitarnya semuanya lenyap, seolah-olah telah tersegel. Semua Iblis jahat hanya melihat tangan yang terbuat dari energi Iblis jurang yang terulur dari kedalaman kehampaan. Untayan energi Iblis yang keluar dari tangan ini telah terkondensasi menjadi bentuk fisik. Mereka datang dari segala arah dan setiap helai energi Iblis sepertinya memiliki berat lebih dari seratus ton. Miliaran helai energi Iblis menekan, membentuk dunia kecil yang menimpa tubuh Siaping. Seluruh kekosongan akan runtuh karena tekanan. Yang disebut Iblis-Iblis abadi hanyalah sebuah lelucon di depan telapak tangan ini. Perbedaannya sungguh tak terhitung. Terlalu kuat. Baru sekarang Siaping benar-benar merasakan betapa menakutkannya seorang suci kuno. Ini adalah serangan hebat dari seorang Saint Kuno. Ini adalah musuh terkuat yang pernah ia temui. Sebelumnya, dia berpikir bahwa para suci kuno hanyalah eksistensi yang memahami hukum ruang angkasa. Bahkan jika mereka lebih kuat dari orang suci abadi, mereka tidak lebih kuat. Mungkin dia bisa menghadapinya. Tapi sekarang, sepertinya dia meremehkan mereka. Hampir para orang suci kuno yang memahami hukum ruang angkasa tidak hanya dapat menggunakan kekuatan ruang angkasa hingga mencapai puncak kesempurnaan, namun mereka juga dapat menggunakan kekuatan kehampaan untuk melepaskan kekuatan yang ribuan kali lebih kuat. Satu serangan seperti ruang yang tak terhitung jumlahnya yang menimpa mereka. Jika dunia turun, ia akan menjadi debu dalam sekejap. Seni suci, 3.000 klon kekosongan tak terbatas. Siaping tidak ragu-ragu dan segera terpecah menjadi 3.000 klon yang bergabung ke dalam kehampaan dan melarikan diri ke segala arah. Kemudian, dia mengambil dan menempatkan 8 mayat iblis-iblis abadi ke dalam ruangan mutiara sungai gunung. Pada saat yang sama, dia menggunakan kunpeng steps dan berubah menjadi kunpeng raksasa. Dia diam-diam memasuki kedalaman kehampaan dan langsung berpindah miliaran kilometer jauhnya. Pada saat ini, tangan iblis yang menutupi langit runtuh menamparkan tempat siaping Yuan berdiri. Ledakan Segala sesuatu dalam jarak miliaran kilometer rata dengan tanah. Kota iblis jahat segera berubah menjadi debu. Semua iblis jahat terbunuh dan berubah menjadi debu dalam sekejap. Sebuah cetakan telapak tangan raksasa muncul di tanah. Itu dipenuhi dengan rune yang padat dan menakutkan. Sepertinya ada jejak yang menakutkan bahkan di kedalaman kehampaan. 2173 Suara mendesing Pada saat ini, sesosok tubuh keluar dari kedalaman kehampaan. Seluruh tubuhnya terbungkus energi iblis, mendistorsi kekosongan dan merusak ruang dalam jarak ribuan kilometer. Energi iblisnya padat, sehingga mustahil untuk melihat penampilan aslinya. Meski tampak seperti berdiri di udara, ia sebenarnya bersembunyi di kedalaman dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Orang bijak biasa tidak dapat menemukan tubuh aslinya. Sial, kemana perginya semut manusia itu? Apakah dia ditampar sampai mati atau dia melarikan diri? Kata iblis kuno yang menakutkan dengan suara terdam. Dia dipenuhi amarah. Melihat sembilan iblis abadinya dibunuh oleh manusia, ini merupakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah mengetahui hal ini, ia menggunakan seni dewa iblis tertinggi, tangan iblis yang terselubung surga. Ia mencoba menamparkan manusia sampai mati di dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Namun sesampainya di sini, ia tidak menemukan manusia terkutuk itu. Ia tidak tahu apakah dia telah ditampar sampai mati atau melarikan diri. Karena ia tidak bisa merasakan aura manusia dalam jarak miliaran kilometer. Seolah-olah musuh telah menghilang tepat di depan matanya. Sungguh sulit dipercaya. Tapi sebagai iblis kuno, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa manusia tidak terbunuh olehnya. Sebaliknya, manusia telah melarikan diri ke dalam kehampaan pada saat kritis. Orang itu bahkan punya metode khusus untuk menyembunyikan auranya dan menghindari pengejarannya. Kamu beruntung. Aku ingat auramu. Jangan biarkan aku menemukanmu, atau kamu pasti akan mati. Iblis itu meraung marah dan berniat membunuh. Ia tidak mau menyerah dan segera mencari di seluruh benua abis, mencari di setiap sudut. Tapi masih tidak bisa menemukan jejak musuh. Seolah-olah musuh telah menghilang begitu saja. Para murid ilusi yang memasuki benua abis untuk berlatih pucat dan gemetar. Mereka merasakan kesadaran mengerikan menyebar kemana-mana, hampir menyebabkan mereka pingsan. Untungnya, iblis kuno itu masih mengingat perjanjian dengan ras ilusi dan tidak menyerang semut tersebut. Kalau tidak, hanya dengan satu nafas, murid-murid ras ilusi akan berubah menjadi abu. Beberapa hari kemudian, iblis itu menyerah untuk mencari pembunuhnya. Ia tidak punya banyak waktu untuk tinggal di sini, jadi ia hanya bisa menyerah. Saat ini, di lembah terpencil di suatu tempat di benua abis. Siaping melemparkan 3.000 kekosongan besar dan klon tak terbatas, ditambah dengan langkah kunpeng dan kemampuan magis kecepatan lainnya, dan topeng tanpa bentuk untuk membantu menyembunyikan oranya, ia berubah menjadi batu di pinggir jalan. Baru pada saat itulah dia berhasil bersembunyi dari pencarian iblis kuno itu. Ada beberapa kali dia hampir ditemukan oleh iblis kuno. Untungnya, topeng tak berbentuk itu sangat kuat, dan iblis kuno itu tidak menemukannya ketika dia berubah menjadi batu. Kalau tidak, dia akan benar-benar mati. Uh! Siaping tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Jantungnya masih berdebar ketakutan. Untungnya, dia bereaksi dengan cepat. Ketika iblis kuno menyerang, dia dengan tegas melarikan diri. Begitulah cara dia menghindari sebagian besar kerusakan. Namun meski begitu, tubuhnya masih tersapu setelahnya, dan dia langsung terluka parah. Kekuatan luar angkasa yang menakutkan menyerang organ internalnya, menghancurkan setiap sel di tubuhnya. Meskipun dia memiliki kemampuan garis keturunan Blood Rebirth, masih butuh waktu lama untuk pulih. Jika dia terkena serangan langsung, bahkan jika dia tidak mati, setidaknya dia akan kehilangan separuh nyawanya. Para sage kuno masih terlalu kuat. Aku harus menerobos ke alam sempiternal untuk mendapatkan peluang melawan mereka. Siaping sekarang sangat jelas tentang kekuatannya sendiri, dan kesenjangan besar antara dia dan para sage kuno. Untungnya kali ini dia tidak keluar dengan tangan kosong. Dia mendapatkan mayat delapan iblis-iblis abadi. Setelah pohon dunia melahap dan memurnikannya, delapan buah abadi lahir. Delapan buah abadi sangat mistis. Ukurannya sebesar kepalan tangan, dan ditutupi dengan pola emas yang pekat. Ada ribuan rune melingkari mereka, dan setiap rune mengandung kekuatan magis misterius. Daging buahnya mengandung esensi kehidupan dari iblis-iblis abadi. Setelah dibersihkan oleh pohon dunia, semua kotoran dihilangkan, dan hanya esensi paling murni yang tersisa. Buah abadi seperti ini setara dengan kekuatan sihir ahli alam kesengsaraan petir setelah miliaran tahun. Kali ini, aku harus mencapai puncak alam kesengsaraan petir. Aku bahkan mungkin mempunyai kesempatan untuk menerobos ke alam sempiternal. Siaping menelan delapan buah abadi sekaligus. Hualala gelombang. Delapan buah abadi mewakili esensi kehidupan dari delapan iblis-iblis abadi. Tidak ada limbah sama sekali. Mereka segera masuk ke perut Siaping dan dicerna. Segera, dia merasakan sejumlah besar energi keluar dari dalam tubuhnya. Energi itu melonjak ke anggota tubuhnya seperti gelombang pasang, lalu ke lautan kesadarannya dan ke sembilan rumah ungu miliknya. Luka berat dari iblis Fiendis Kuno juga pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap, dia telah pulih ke kondisi puncaknya. Pada saat yang sama, tubuhnya dan Yuan Shen segera membengkak. Kekuatan sihirnya meroket dan meningkat. Sembilan rumah ungu, yang awalnya dalam keadaan hampa, segera membengkak setelah diberi makan oleh delapan buah abadi. Mereka dengan cepat terisi, setiap sudut dari sembilan rumah ungu dipenuhi dengan energi agung. Puncak alam kesengsaraan petir. Siaping segera merasakan bahwa Yuan Shen dan kekuatan sihirnya telah mencapai puncaknya. Hampir tidak ada perbaikan, sembilan rumah ungu miliknya dipenuhi dengan energi yang agung. Yuan Shen-nya juga meningkat secara ekstrim. Rasanya Yuan Shen dan tubuhnya telah menyatu sepenuhnya. Jika dia bisa sepenuhnya menggabungkan Yuan Shen dan setiap sel di tubuhnya, dia akan berubah menjadi roh sejati. Kemudian, dia akan benar-benar mendapatkan tubuh abadi dan maju ke alam sage. Ledakan gelombang. Dalam sekejap, jiwa Siaping juga memasuki kedalaman laut kepahitan. Jiwanya berkembang beberapa kali dan dia seperti raksasa yang melintasi lautan kepahitan. Seketika, air laut yang tak terhitung jumlahnya dari lautan kepahitan menamparkan tubuh raksasanya. Gelombang besar melonjak di sekelilingnya. Dari waktu ke waktu, kilat menyambar dan Guntur menderu. Badai berkecamuk. Setiap tetes air laut menarik tubuhnya, berusaha membuatnya tenggelam ke dalam lautan kepahitan. Enyah. Siaping meraung marah. Guntur bergemuruh dan aura menakutkan muncul. Dia meninju lagi dan menembus lautan kepahitan. Semua awan gelap di langit menghilang. Dia mengandalkan kekerasan untuk maju selangkah demi selangkah. Tidak peduli seberapa kuat angin atau ombaknya, mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia akhirnya mendekati pantai laut kepahitan. Eh. Jantung siaping melonjak. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyeberangi lautan kepahitan dan melompat keluar dari sungai takdir untuk menjadi abadi. Tapi ketika dia sampai di pantai, penghalang tak terlihat muncul di depannya. Itu menghentikannya untuk bergerak maju dan mencegahnya melompat keluar dari lautan kepahitan. Dia hanya tinggal sedikit lagi untuk memadatkan semangat sejatinya dan maju ke alam abadi. Aku perlu satu lagi uji coba petir. Siaping segera mengerti mengapa dia sedikit kurang. Tubuh dan roh primordialnya terlalu kuat. Dia membutuhkan kesengsaraan petir dan kekuatan eksternal yang kuat untuk memadukan roh primordialnya dengan tubuhnya, memungkinkan jiwanya berubah menjadi roh sejati. Uji coba petir adalah sebuah krisis, tetapi itu juga merupakan kesempatan untuk membantunya maju ke alam abadi. Sebentar lagi, ujian petir juga akan datang. Siaping merasakan bahwa jauh di dalam kehampaan, uji coba petir yang mengerikan sedang terjadi. Setelah selesai, dia akan menghindarinya dan segera menjadi abadi, memadatkan semangat aslinya. 2174 Beberapa hari kemudian, di sebuah alun-alun di Fantasy Quest Hall, ada susunan teleportasi yang terhubung ke abis. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, banyak sosok muncul dari susunan teleportasi. Mereka adalah pejuang ilusi yang telah menyelesaikan pelatihan mereka dan kembali dari abis. Mereka tampak bersemangat, seolah baru saja selamat dari bencana. Kami kembali, kami akhirnya kembali hidup. Benarkah begitu? Saya berani mengatakan bahwa persidangan ini adalah persidangan paling berbahaya dalam sejarah. Ya, siapa yang mengira kita akan bertemu dengan iblis kuno? Kita hampir dibunuh oleh mereka. Ya, ya, kami sangat dekat. Jika kami diketahui oleh iblis kuno, kami pasti sudah mati. Semua orang sangat gembira. Mereka merasa keberuntungan mereka terlalu bagus. Mereka hampir dimusnahkan sepenuhnya. Tak satupun dari mereka yang bisa kembali hidup. Hah, itu aneh. Dimana Jacob dan penguji lainnya. Kemana mereka pergi? Mengapa mereka belum kembali? Seseorang memperhatikan bahwa Yaakub dan para tetua lainnya tidak terlihat. Ya, kemana Chris dan yang lainnya pergi? Dengan kekuatan mereka, mereka seharusnya tidak gagal dalam persidangan. Dimana mereka sekarang? Seseorang memperhatikan bahwa Chris dan yang lainnya belum kembali. Mereka menganggapnya aneh. Dari seluruh peserta, Chris dan yang lainnya relatif kuat. Semua orang telah lulus ujian, jadi tidak mungkin Chris dan yang lainnya tidak lulus. Ya, ya, sebelum kita pergi, aku melihat Chris dan yang lainnya mengelilingi Barty. Mereka tampak seperti ingin membunuhnya. Apakah Barty yang membunuh mereka? Tidak mungkin. Tidak peduli seberapa kuat Barty, dia tidak bisa membunuh Chris dan yang lainnya. Belum lagi, Jacob dan para tetua lainnya bersamanya. Bahkan jika Barty naik ke surga, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tetapi sekarang karena penatua Jacob belum kembali, saya khawatir ada kemungkinan yang tidak menguntungkannya. Dan Barty, Barty mungkin sudah mati juga. Jika dia mati, maka dia mati. Apa hubungannya dengan kita? Lagi pula kita sudah menyelesaikan misinya. Semua orang mendiskusikan masalah ini dengan penuh semangat, merasa sangat bingung. Chris dan yang lainnya, serta Jacob dan para tetua lainnya masih belum kembali hidup-hidup. Ini hanyalah sebuah cerita fantasi. Beberapa orang bahkan menduga bahwa Jacob dan yang lainnya telah dibunuh oleh Barty, tetapi semua orang menggelengkan kepala, berpikir bahwa itu tidak mungkin. Itu seperti seekor kelinci putih yang membunuh belasan harimau. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, itu konyol. Tidak ada yang percaya bahwa Barty bisa membunuh Jacob dan yang lainnya. Boom gelombang-gelombang. Pada saat itu, susunan teleportasi menyala lagi dan sesosok muncul di alun-alun. Sobat, bukankah itu sobat? Dia belum mati. Beberapa orang langsung berteriak ketakutan. Ketika mereka melihat Barty muncul, mereka semua tampak seperti baru saja melihat hantu, dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka semua telah melihat nasib Barty. Dia dikelilingi oleh Jacob dan para tetua lainnya. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, dia pasti akan mati. Sekarang, dia benar-benar kembali hidup. Sungguh sulit dipercaya. Jika bukan karena tubuh Barty memancarkan aura orang hidup, mereka akan mengira sedang melihat hantu. Pada saat itu, Siaping akhirnya tinggal di benua abis selama 10 hari, jadi dia memilih untuk kembali ke dunia ilusi. Selama beberapa hari terakhir, dia telah mengkonsolidasikan kultivasinya, membiasakan diri dengan kekuatan sihirnya yang meroket, kesadaran ilahi, dan kekuatan lainnya, diam-diam menunggu datangnya bencana guntur. Dan kali ini, kendali atas kekuatannya menjadi lebih sempurna. Itu halus dan tidak berbentuk, tidak ada satupun jejak aura yang keluar. Itu sempurna dan tanpa celah. Barty. Pada saat itu, tiga penatua balai misi terbang dari jauh. Yang mengesankan, mereka semua telah mencapai puncak alam bencana petir. Niat membunuh memenuhi tubuh mereka saat mereka turun ke alun-alun dalam sekejap. Kenapa kamu kembali sendirian? Di mana penatua Jacob dan yang lainnya? Kemana mereka pergi? Salah satu tetua aulamisi segera bertanya, menatap tajam ke arah Siaping. Dia adalah seseorang yang mengetahui detailnya, jadi wajar saja, dia mengetahui rencana Jacob dan yang lainnya. Tujuan mereka adalah membunuh Barty. Namun kini, Barty belum mati. Sebaliknya, Jacob dan yang lainnya menghilang. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, itu aneh. Bagaimana aku bisa tahu, penatua Jacob adalah ahli alam bencana petir. Beraninya aku bertanya tentang keberadaannya. Tapi karena dia belum kembali, dia mungkin sudah mati. Siaping berkata dengan malas. Matikan pantatku. Tetua berpakaian hitam lainnya berteriak dengan marah. Jacob dan yang lainnya memiliki tiga ahli alam bencana petir. Kekuatan mereka tirani. Bahkan jika kamu mati delapan atau sepuluh kali, mereka tidak akan mati. Katakan padaku, apakah kamu membunuh mereka? Apakah Anda menyebabkan mereka mengalami kemalangan? Dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia memperlakukan Siaping sebagai seorang pembunuh. Elder, kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak boleh mengatakan apapun yang kamu mau. Kamu bilang aku membunuh mereka. Bolehkah aku bertanya apakah kamu punya bukti? Siaping memandang sesepuh berpakaian hitam itu dengan tenang. Ini. Penatua berpakaian hitam itu terdiam sesaat. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak bisa mengatakan bahwa Jacob dan yang lainnya memasuki persidangan ini dengan tujuan membunuh Barty. Bukan. Jika dia mengatakan ini, dia akan segera diselidiki oleh Dewan Tetua dan langsung dijatuhi hukuman mati. Bagaimanapun, ini merupakan pelanggaran terhadap aturan klan untuk tidak melakukan pertikaian. Bahkan orang suci pun akan dihukum berat. Hal semacam ini tidak dapat dikatakan. Jika tidak, hal itu akan menimbulkan keributan besar. Jika saatnya tiba, dia akan diperlakukan sebagai kambing hitam. Jangan bicara sembarangan jika kamu tidak punya bukti. Menyebarkan rumor adalah kejahatan. Apalagi kamu bilang mereka tidak bisa mati hanya karena mereka kuat. Siapa yang membuat aturan seperti itu? Ini adalah benua abis. Di sana bahkan adalah iblis abadi. Mungkin mereka kurang beruntung bertemu dengan iblis abadi dan akhirnya dimakan. Lagi pula, di dunia ini, Anda bisa mati tercekik jika Anda kurang beruntung. Siaping berkata dengan acuh tak acuh. Bertemu dengan iblis abadi. Itu memang sebuah kemungkinan. Ketika saya berada di persidangan, saya melihat iblis abadi terbang di langit. Aura iblisnya yang mengerikan hampir membunuhku. Mendengar hal tersebut, seseorang dari suku ilusi langsung berteriak dan menceritakan pengalamannya. Memang benar, aku juga bertemu dengan iblis abadi. Benar-benar mengerikan. Sebelumnya, kemarahannya sepertinya meledak dan menyapu seluruh benua jurang neraka. Aku tidak tahu apa yang dicarinya. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku juga ingat. Kemungkinan besar Jacob dan yang lainnya melakukan sesuatu yang membuat marah iblis abadi dan terbunuh di tempat. Jadi begitu, jika itu masalahnya, Jacob dan yang lainnya mungkin terkena nasib buruk iblis abadi dan terbunuh di tempat. Sungguh sial. Jika itu masalahnya, maka Jacob dan yang lainnya benar-benar tidak beruntung. Semua orang berdiskusi. Mereka sangat simpatik dan kasihan pada Jacob dan yang lainnya. Mereka sangat tidak beruntung bertemu dengan iblis abadi dan terbunuh di tempat. Tidak peduli apa tingkat kultivasi yang dimiliki seseorang, bertemu dengan iblis abadi adalah jalan buntu. Faktanya, inilah satu-satunya alasan yang dapat menjelaskan mengapa Jacob dan yang lainnya meninggal. Lagi pula, dengan kultivasi dan kekuatan Barty, dia tidak mungkin menjadi ancaman apapun bagi Jacob dan yang lainnya. 2175 Setelah mendengar ini, ketiga tetua ola misi secara tidak sadar mempercayai kata-kata semua orang. Jika iblis kuno benar-benar muncul di benua abis, dan Jacob serta yang lainnya kebetulan menemukannya, maka kematian Jacob dan yang lainnya tidak akan sia-sia. Faktanya, mereka tidak percaya Barty bisa membunuh Jacob dan yang lainnya sendirian. Barty pasti menggunakan semacam tipuan untuk membunuh Jacob dan yang lainnya. Meskipun mereka sangat curiga, mereka tidak memiliki bukti apapun. Lagi pula, mereka tidak pergi ke benua abis, dan tidak ada saksi atau bukti material yang membuktikannya. Tetua, jika kalian masih tidak mempercayaiku, mengapa kalian tidak melaporkan hal ini kepada kelompok tetua dan minta mereka mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan melihat apakah ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal itu. Siaping memberikan sarannya sendiri, jika ini benar-benar kesalahan saya, maka saya akan bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Namun, jika ada faktor lain yang terlibat, atau jika ada beberapa orang yang ikut campur, saya yakin dewan para tetua tidak akan melepaskan mereka yang mencoba menyakiti penatua Jacob dan yang lainnya. Mereka akan menangkap mereka semua dan membunuh mereka semua untuk memastikan keadilan. Dia tersenyum dan menatap ketiga tetua di aula misi dengan tatapan mengancam di matanya. Kalau begitu, tidak perlu mempermasalahkannya. Mendengar ini, tetua berbaju hitam merasakan rambutnya berdiri tegak. Dia berkeringat banyak, tapi dia segera menertawakannya. Lelucon yang luar biasa, jika masalah ini diserahkan kepada kelompok tetua, mereka pasti akan mengungkapkan semua rencana mereka. Jika itu terjadi, akan menimbulkan keributan besar, dan entah berapa banyak orang yang akan tewas. Pertama-tama, sebagai orang suci kuno dekat, dalang dibalik Minerva tidak akan dirugikan. Satu-satunya pihak yang akan dirugikan hanyalah anak-anak kecil yang tertangkap basah untuk disalahkan. Bisa dikatakan hal ini hanya bisa dikuburkan dan tidak diumumkan. Jika tidak, semuanya akan mati. Ya, ya, jika iblis kuno muncul, maka Yaakob dan yang lainnya tidak mati sia-sia. Memang benar, masalah ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan Barty. Juga, dalam hal kekuatan, tidak mungkin Barty bisa membunuh Jacob dan yang lainnya. Huh, penatua Jacob dan yang lainnya benar-benar tidak beruntung karena meninggal di usia yang begitu muda. Sayang sekali. Benarkah begitu? Namun, hidup tidak dapat diprediksi. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Anda mungkin tersedak sampai mati saat makan. Kata-kata dari tiga tetua Balai Misi segera menghapus masalah ini dari Pundak Siaping. Mereka tidak berencana melanjutkan masalah ini lebih jauh, karena takut akan menimbulkan lebih banyak masalah bagi diri mereka sendiri. Lagi pula, meskipun mereka terus melanjutkan masalah ini, mereka tidak akan mendapatkan apapun darinya. Sebaliknya, mereka bahkan mungkin melaporkan masalah ini kepada para tetua. Pada saat itu, mereka mungkin berada dalam masalah besar. Kalaupun dulunya mereka berteman baik dengan Yaakub, saat menghadapi musibah, suami istri pun akan berpisah. Belum lagi mereka hanya teman babi, dan Yaakub bahkan bisa saja mati. Mereka tidak perlu menimbulkan masalah pada diri mereka sendiri karena orang mati. Sekarang setelah Jacob dan yang lainnya meninggal, seharusnya tidak banyak orang yang mau melanjutkan masalah ini. Selama mereka bisa menutup mulut anak ini, semua orang akan aman. Adapun kemarahan Minerva, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Siaping tidak mengatakan apapun. Dia hanya melihat ke arah ketiga tetua Aula Misi sambil tersenyum tipis. Tiba-tiba, tetua berpakaian hitam itu merasa sangat malu. Dia seperti pencuri yang tertangkap. Dia sangat sombong tadi, tapi sekarang dia membungkuk sampai sejauh ini. Benar-benar memalukan. Namun, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya sekarang. Ahem, bagaimana dengan ini, Barty? Kamu telah melakukannya dengan baik dalam misi percobaan ini dan memperoleh hasil yang luar biasa. Semua orang dapat melihatnya, jadi aku akan menunjukmu sebagai ketua tim penjaga bendahara. Kamu akan bertanggung jawab dari sebuah tim. Ini? Ini adalah tanda ketua tim. Besok, Anda bisa langsung pergi ke bendahara dan mengambil jabatan Anda. Untuk menutup mulut Siaping, tetua berpakaian hitam mengambil kebebasan untuk menaruh tanda pemimpin tim pada Siaping, menunjukkan bahwa dia sekarang adalah seorang pejabat dan tidak perlu menjadi seorang prajurit lagi. Ketika orang-orang ilusi lainnya melihat ini, usus mereka menjadi hijau karena jemburu. Mereka semua adalah orang-orang yang baru saja lulus ujian, lalu mengapa mereka hanya mampu menjadi penjaga. Sebaliknya, Barti yang berengsek itu mampu terbang ke langit dan menjadi pemimpin tim. Itu tidak masuk akal. Namun, ketika mereka melihat tatapan tajam di mata ketiga tetua, tidak ada satupun dari mereka yang berani bersuara. Jika para tetua mempersulit mereka, mereka tidak akan mampu menanggung akibatnya. Setelah itu, ketiga tetua itu pergi dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Mereka tidak berani tinggal di tempat yang sama. Mereka takut Barti menjadi gila dan menyeret mereka semua bersamanya. Mereka semua akan mati bersama. Saat ini, Siaping tidak peduli dengan yang lain. Dia meninggalkan Alun-Alun, berencana untuk kembali ke Lawrence City. Namun, saat dia meninggalkan Alun-Alun, dia bertemu Emma di depan pintu. Barti, kamu masih hidup. Lufma memandang Siaping dengan kaget. Dia datang ke tempat ini hanya karena dia memiliki secerca harapan bahwa Barti masih hidup. Namun, dia juga tahu bahwa itu tidak mungkin. Bagaimanapun, dia telah membuat marah Minerva, seorang suci yang hampir kuno, dan disergap oleh Jacob dan para tetua lainnya. Tidak mungkin dia bisa lolos dari kematian. Namun, ketika dia datang ke tempat ini, dia terkejut saat mengetahui bahwa Siaping belum mati. Bahkan Jacob dan yang lainnya telah menghilang tanpa jejak. Mereka mungkin sudah mati. Dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri saat ini. Ya, aku beruntung aku tidak mati. Aku beruntung kepala keluarga memberiku jimat. Kalau tidak, aku akan disergap oleh Jacob dan yang lainnya dan mati. Kata Siaping. Ini, Emma tidak tahu harus berkata apa. Jika kepala keluarga Sofia tidak mengkhianati Barti, hal ini tidak akan terjadi padanya. Dia tidak membutuhkan jimat untuk membalas dendam. Namun, dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Bagaimanapun, Barti kembali hidup. Inilah hikmah dari kemalangan tersebut. Bagus kamu kembali. Jangan tinggalkan ilusi begitu saja untuk saat ini. Tetaplah di sini dan berlatih. Berbahaya di luar. Emma memandang Siaping dengan serius. Dia tahu bahwa Minerva adalah orang kejam yang akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Jika dia tidak bisa membunuh Barti kali ini, dia pasti akan menghitungnya lain kali. Dia tidak akan menyerah sampai Barti meninggal. Terima kasih sudah mengingatkan. Aku mengerti. Bagaimana kalau begini, masih ada yang harus kulakukan. Aku harus kembali dan istirahat. Aku tidak akan menemanimu untuk saat ini, kata Siaping kepada Emma. Oke. Emma mengerti betapa lelahnya Barti. Bagaimanapun, dia telah melalui pengalaman mendekati kematian. Dia pasti membutuhkan waktu untuk istirahat. Dengan suara mendesing, Siaping meninggalkan tempat itu dan kembali ke rumahnya di kota Lawrence. Emma memandang Siaping dalam-dalam, lalu berbalik dan kembali ke Lawrence Castle. Dia ingin kembali dan melaporkan kepada kepala keluarga Sofia bahwa Barti masih hidup. 2176. Kastil Lawrence. Saat ini, Emma kembali ke kastil dan melaporkan kepada Sofia bahwa Siaping masih hidup. Apa yang baru saja Anda katakan? Mendengar ini, mata Sofia berkilat dingin. Bukan saja anak itu tidak membenciku, dia bahkan berkata bahwa dia sangat bersyukur karena aku memberinya jimat, yang membuatnya bisa hidup. Iya. Emma mengangguk. Barti harus menjadi seseorang yang bisa kita ikat. Dia adalah orang yang tahu bagaimana membalas Budi. Dia tidak tahu apa yang terjadi di balik layar. Diam. Dia hanya mengucapkan beberapa patah kata dengan santai dan kamu benar-benar percaya padanya. Sofia tertawa dingin. Dengan kecerdasannya, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui bahwa saya terlibat dalam hal ini. Itu juga karena saya sehingga dia berada dalam situasi yang begitu menyedihkan. Sekarang, dia tidak memiliki kebencian atau keluhan apapun. Sebaliknya, dia tersenyum dan mengatakan bahwa dia sangat berterima kasih kepada saya. Apakah menurutmu aku, Sofia, akan mempercayai kata-kata ini? Ini. Mendengar ini, Emma tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tidak diragukan lagi, anak ini sedang menyindir. Mata Sofia berkilat dingin. Dia tahu bahwa kekuatannya masih jauh dari cukup. Sekalipun dia marah, dia tidak bisa membalas dendam. Jadi, dia menahan ini dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Orang-orang seperti ini sangat cerdik dan tahu bagaimana bertahan. Tidak apa-apa jika dia lemah, tapi begitu dia menjadi cukup kuat, dia akan menjadi momok. Dia adalah musuh yang paling menakutkan. Gelombang niat membunuh muncul dari tubuhnya. Tuan, apakah kamu akan membunuh Barty juga? Namun dia mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga Lawrence. Emma segera merasakan niat membunuh dari Sofia menyebar di udara. Bunuh dia. Sofia langsung tertawa. Dia hanyalah seekor semut di alam kebenaran yang kembali. Apa haknya bagiku untuk membunuhnya? Tidak peduli betapa liciknya seekor semut, dia tidak bisa dibandingkan dengan orang suci. Dia jauh dari itu. Dan bahkan jika saya tidak melakukan apapun, dia menyinggung Santo Minerva Kuno. Menurut Anda berapa lama dia bisa hidup? Menurut saya dia sangat mampu jika bisa hidup lebih dari tiga bulan. Dia beruntung kali ini dan secara tidak sengaja bertemu dengan iblis kuno, yang memungkinkan dia untuk hidup. Tapi bisakah dia seberuntung itu untuk kedua kalinya? Bisakah dia menjadi yang ketiga kalinya? Dia sama sekali tidak peduli dengan kemarahan Barty. Itu tidak penting bagi orang suci. Sebaliknya, dia menganggap masalah ini sebagai pertunjukan yang bagus. Dia ingin melihat berapa lama semut ini bisa hidup. Emma menghela nafas ketika mendengar kata-kata ini. Dia tidak bisa mengubah keputusan orang suci itu. Dia juga merasa situasi Barty menjadi pertanda buruk. Lagi pula, musuh Barty bukan hanya Minerva, tapi Sofia juga. Hal ini terutama terjadi pada Sofia, yang membanggakan dirinya sebagai orang bijak. Dia membenci hal-hal yang berada di luar kendalinya. Jika Minerva tidak bisa membunuh Barty, siapa yang tahu apakah Sofia mampu menanggungnya? Namun, dia hanyalah anak kecil dan tidak bisa menggoyahkan keinginan seorang saint. Di tempat lain di alam ilusi, di kastil kuno keluarga Lehnet. Kastil ini menempati area yang sangat luas yaitu 3 juta kilometer persegi, yang setara dengan luas negara manusia. Itu cukup untuk menghidupi ratusan juta orang. Oleh karena itu, kastil ini juga sangat megah. Baris demi baris bangunan diatur, dan formasi pembatasan tirani didirikan di mana-mana. Bahkan seorang sage tidak akan mampu menerobos tempat ini secara paksa. Pertahanannya seperti tembok besi. Ini adalah tempat di mana Saint Minerva kuno tinggal. Saat ini, beberapa mata-mata Lehnet kembali dengan ekspresi serius. Mereka melaporkan kepada Minerva bahwa Siaping telah kembali dengan selamat ke alam ilusi dan bahkan telah mengambil kesempatan untuk dipromosikan menjadi kapten penjaga perbendaharaan. Setelah melaporkan berita ini, semua anggota klan Lehnet ketakutan. Kali ini, mereka telah menggagalkan rencana Minerva. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang akan terkena sisi buruknya dan mati dengan cara yang kejam. Tidak berguna. Tidak berguna. Kalian semua tidak berguna. Benar saja, wajah Minerva dipenuhi amarah. Saya memberi mereka banyak bantuan, bahkan melanggar aturan para tetua dan membantu mereka secara diam-diam. Namun, mereka tidak dapat membunuh bocah itu dan bahkan membiarkannya kembali hidup-hidup. Mereka bahkan mempromosikannya menjadi bangsawan. Apa-apaan ini yang mereka lakukan, mereka tidak berguna. Mereka seharusnya senang karena mereka sudah mati sekarang. Jika mereka masih hidup, saya akan memberitahu mereka apa artinya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian, dan apa artinya disiksa. Kemarahan mengamuk terpancar dari tubuhnya, menyebabkan anggota klan Lehnet di sekitarnya gemetar ketakutan. Jiwa mereka gemetar, dan seluruh kastil bergemuruh. Maaf, Tuan Patriar, kami tidak berguna. Anggota klan Lehnet berlutut di tanah ketakutan, tidak berani mengangkat kepala. Maaf, apakah menurut Anda permintaan maaf yang sederhana dapat menghapus kegagalan masalah ini? Minerva berkata dengan marah, Tiga bulan, aku hanya memberimu waktu tiga bulan. Pikirkan cara agar Barty menghilang dari pandanganku. Aku tidak ingin mendengar kabar apapun tentang dia. Jika Anda tidak bisa melakukannya, bukan Barty yang akan menghilang. Kalianlah sampah yang akan hilang dari alam semesta ini. Apakah kamu mengerti? Niat membunuh yang tak ada habisnya muncul di kedalaman matanya. Ya, Tuan Patriar. Tak satupun anggota klan Lehnet yang berani membantah. Tak satupun dari mereka mampu menahan amarah seorang saint. Pada saat ini, mereka sangat membenci siaping. Jika bukan karena bajingan ini, mereka tidak akan diperlakukan seperti ini dan dilemparkan ke dalam krisis hidup dan mati. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Cepat enyahlah. Minerva berkata dengan dingin. Ya, Tuan Patriar. Mendengar ini, banyak anggota klan Lehnet merasa beban berat telah terangkat dari pundak mereka. Tinggal di samping orang suci yang marah itu seperti tinggal bersama seekor harimau. Hidup mereka membeku di dalam air. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan terbunuh oleh aura orang suci itu. Sekarang setelah mereka mempunyai kesempatan untuk pergi, mereka semua sangat gembira. Tentu saja mereka tidak berani menunjukkannya. Mereka semua memasang ekspresi kebencian yang mendalam dan segera meninggalkan istana. Hanya dalam beberapa saat, hanya Minerva yang tersisa di istana. Huff. Barty, kamu semut kecil. Aku tidak menyangka keberuntunganmu begitu bagus. Kamu benar-benar bertemu dengan iblis yang lewat dari era kuno dekat. Keberuntungan seperti ini menantang surga. Minerva mengepalkan tangannya, matanya berkedip dingin. Tetapi aku ingin melihat apakah keberuntunganmu akan sebaik ini, dan apakah kamu dapat terhindar dari kejaran lagi dan lagi. Pada titik ini, dia berpikir keras. Tetapi dari mana datangnya iblis era kuno dekat itu? Kenapa tiba-tiba muncul di benua abis? Apakah ini semacam konspirasi? Atau mungkinkah iblis neraka tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan ingin bergerak ke ilusi? Mata Minerva berkilat dingin. Ia merasa ini sangat tidak biasa. Kemunculan iblis era kuno dekat tidak sesederhana itu. Ini berarti badai darah telah dimulai. 2177. Suatu hari kemudian, Siaping langsung menuju stasiun transfer dekat Aula Misi. Dia mengambil formasi teleportasi dan segera diteleportasi ke Bendahara. Perbendaharaan Ras Ilusi terletak di bagian terdalam dari alam ilusi. Itu adalah istana emas besar yang luasnya lebih dari 30 juta kilometer persegi. Praktisnya tidak ada habisnya. Ini adalah harta karun Ras Ilusi. Dengan suara deras, Siaping diteleportasi ke pintu perbendaharaan. Ada juga orang yang lulus ujian bersamanya. Jumlahnya lebih dari 100. Dia melihat ke depan dan segera melihat sebuah istana mega berdiri di atas tanah. Itu sangat tinggi hingga mencapai awan. Itu memancarkan aura dan keagungan yang tak ada habisnya. Itu sangat luas dan megah. Seluruh istana tampaknya telah diatur dengan formasi ketat yang membatasi ruang di sekitar mereka. Formasi pembatas yang tak terhitung jumlahnya telah menyatu dengan langit dan bumi. Jika ada yang berani menyentuh formasi terbatas dari perbendaharaan, mereka akan segera disambar petir. Samar-samar, melalui mata neraka gagak emas, dia bisa melihat bahwa seluruh perbendaharaan berisi lapisan ruang. Memasukinya seperti memasuki labirin luar angkasa, dan tidak ada cara untuk keluar. Di bawah Divine Sense Siaping, dia bahkan bisa merasakan aura sein yang kuat di kedalaman perbendaharaan. Siapapun yang berani mempunyai ide tentang perbendaharaan ini kemungkinan besar akan mati. Dapat dikatakan bahwa tempat ini terlindungi dengan sangat baik sehingga seekor lalat pun tidak dapat masuk. Akhirnya, kita sampai di sini. Sebelumnya kami datang hanya untuk menukar harta karun. Saya tidak menyangka kami akan mendapat kesempatan menjadi penjaga. Benarkah begitu? Terakhir kali, saat kami datang untuk menukar harta karun, kami diperas dengan kejam oleh penjaga di sini. Mereka bilang kalau kami tidak mendapat manfaat apapun, mereka akan memberi kami sampah. Kami tidak punya pilihan selain diperas. Sial, aku juga punya pengalaman yang sama. Kali ini, giliranku yang akhirnya menjadi penjaga. Jika aku tidak memeras lebih banyak, aku tidak akan menderita apa-apa kali ini. Kamu benar, disinilah kita akan bangkit dan menjadi kaya. Banyak orang dari ras ilusi berdiskusi dengan penuh semangat. Mata mereka berbinar. Mereka merasa hari-hari baik mereka akhirnya telah tiba. Mereka tidak harus hidup hemat seperti sebelumnya. Apakah kamu penjaga baru? Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah abu-abu keluar dari perbendaharaan. Dia memiliki aura ahli keadaan kemalangan. Dia tampak sangat tua, dan tidak diketahui berapa puluh ribu tahun dia hidup. Matanya yang putih ke abu-abuan sangat menakutkan dan menakutkan. Benar, penatua titan. Ketika orang banyak melihat sesepuh berjubah abu-abu itu muncul, mereka langsung merasakan penghormatan yang mendalam. Ini karena pihak lain adalah seorang tetua yang menjaga perbendaharaan ini. Dia memiliki status tinggi dan sangat berkuasa. Statusnya berada di urutan kedua setelah para orang suci. Mereka sudah mengetahui satu atau dua hal tentang orang-orang di perbendaharaan. Bagus sekali, ikuti aku masuk. Di masa depan, kalian semua harus menjaga perbendaharaan ini dan secara ketat mematuhi peraturan di sini. Jika tidak, jika kalian mengaktifkan susunan pembatas perbendaharaan, tidak ada yang akan bisa menyelamatkan kalian. Penatua Tildon menganggup dan memimpin jalan. Melihat ini, semua orang mengikuti penatua titan ke dalam perbendaharaan. Tiba-tiba, ruang di sekitar mereka berubah. Seolah-olah mereka telah langsung dipindahkan ke ruang berbeda di dalam perbendaharaan. Jelas sekali, pintu masuk perbendaharaan dan bagian dalam perbendaharaan adalah dua ruang yang berbeda. Bahkan jika seseorang mendobrak pintu perbendaharaan, mereka tidak akan bisa masuk ke dalam perbendaharaan. Perbendaharaan dibagi menjadi dua aula. Satu adalah aula luar, dan yang lainnya adalah aula dalam. Penatua Titan menjelaskan sambil berjalan, harta karun di aula luar terutama digunakan untuk menyediakan pil, harta karun, bahan, teknik rahasia, dan sebagainya dalam jumlah besar. Ini semua adalah hal yang dapat membantu manusia meningkatkan budidaya mereka. Namun, aula bagian dalam berbeda. Di dalamnya terdapat harta karun sesungguhnya dari suku ilusi kami. Ada harta karun alam semesta. Ada orang suci yang menjaganya, jadi tidak ada yang bisa mendekat. Tugas utama Anda adalah berpatroli di aula luar dan mencari penjahat yang mencoba membobol perbendaharaan untuk mencuri. Pada saat yang sama, pantau susunan pembatas untuk mengetahui adanya kelainan. Anda tidak perlu khawatir tentang hal lain. Anda tidak diperbolehkan mendekati aula dalam. Ya, penatua. Semua orang menganggup dengan penuh semangat. Mereka tahu bahwa peraturan ini sangat penting bagi mereka. Jika mereka sedikit saja ceroboh, mereka mungkin akan segera diusir dari perbendaharaan atau bahkan dieksekusi. Aula dalam. Siaping menyipitkan matanya. Dia secara naluriah merasa bahwa apa yang disebut aula dalam ini mungkin adalah tempat yang seharusnya dia tuju. Mungkin Sound Feinstone disimpan di dalamnya. Adapun harta karun di aula luar, dia tidak terlalu mempedulikannya. Dia dengan santai bisa mengambil beberapa harta karun yang sebanding dengan harta karun di aula luar. Tentu saja, jika ada kesempatan, dia tidak keberatan mencuri. Tidak seorang pun akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak harta. Ingat, kamu harus memegang token di tanganmu. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat membuktikan identitasmu. Jika kamu kehilangannya dan berkeliaran di perbendaharaan, kamu akan mati sia-sia. Tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Penatua Titan memperingatkan. Elder, di mana biasanya kami tinggal? Di mana kami tinggal? Seseorang bertanya. Mereka semua ada di aula luar. Penatua Titan menjawab, perbendaharaan aula luar dibagi menjadi dua bagian. Satu adalah perbendaharaan, dan yang lainnya adalah tempat tinggal para penjaga. Ada halaman untuk Anda tinggali dan kantin umum. Di masa depan, Anda akan makan, minum, dan buang air besar di sana. Setiap minggu, Anda akan mendapat dua hari libur. Anda akan bergiliran menjaga perbendaharaan. Jika ada hari libur, Anda bisa melepasnya tergantung situasinya. Pokoknya kamu tidak perlu terlalu khawatir. Ini adalah pekerjaan yang santai. Selama jutaan tahun, tidak ada yang menyerang perbendaharaan. Ini sangat aman. Banyak orang dari ilusion Rache tertawa. Mereka sangat santai. Memang itulah yang terjadi. Pertama-tama, ilusion Rache tidak akan menyerang. Bagaimanapun, mereka tahu betapa menakutkannya perbendaharaan itu. Siapapun yang berani memasuki area terlarang seperti itu pasti akan mati. Kedua, mustahil bagi orang luar untuk mengetahui di mana sarang ras ilusi berada. Bahkan jika mereka ingin menyerang, mereka tidak akan dapat menemukan lokasinya. Dengan cara ini, perbendaharaan menjadi sangat aman. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani menyerangnya. Karena itu pula menjadi penjaga di tempat ini hanyalah pekerjaan yang nyaman. Ada uang, waktu luang, liburan, dan gaji. Tidak ada pekerjaan yang lebih baik dari ini. Banyak orang yang akan mematahkan kepala mereka saat mencoba masuk. Kamu punya waktu satu bulan untuk membiasakan diri dengan lingkungan sekitar perbendaharaan. Setelah sebulan, kamu akan mulai bekerja. Jadi hargai waktu senggang ini. Tidak lama kemudian, Penatua Titan membawa semua orang ke ruang tamu istana luar. Tempat ini memiliki banyak halaman mewah yang dibangun. Setiap orang memiliki halaman tersendiri untuk ditinggali, dan mereka tidak akan diganggu oleh orang lain. Hidup itu sangat mewah. Terima kasih, Penatua Titan. Semua orang menangkupkan tangan mereka. Mem. Setelah mengatakan ini, tetua berjubah abu-abu itu mengangguk dan pergi. Semua orang sangat bersemangat. Mereka menemukan kamar mereka sendiri, lalu menggunakan token mereka untuk membuka formasi pembatas halaman dan pindah. Mereka tidak perlu berebut, karena setiap halaman sudah terbagi. Siaping adalah pemimpin kelompok ini, jadi dia tentu saja memiliki halaman terbaik. Itu seperti sebuah vila. Dia memasuki halaman dan mengambil alih formasi pembatas seluruh halaman. Malam ini, saya harus mencari kesempatan untuk menguji situasi di aula dalam. Setelah tenang, Siaping menyentuh dagunya dan memikirkan rencana selanjutnya. 2178. Larut malam, semua orang pergi tidur. Di tengah malam, Siaping menggunakan topeng tanpa bentuk untuk menyembunyikan auranya. Dia menyatu dengan kehampaan dan diam-diam meninggalkan halaman rumahnya, menuju istana bagian dalam perbendaharaan. Sepanjang jalan, tidak ada yang tahu bahwa Siaping telah lewat atau pergi. Bahkan Penatua Titan dan para ahli lainnya tidak menyadarinya. Inilah keajaiban topeng tanpa bentuk. Kekuatannya hampir sama kuatnya dengan hukum. Setelah seharian memahami, Siaping akhirnya memahami perbedaan antara istana dalam dan istana luar. Meskipun dikatakan sebagai istana dalam dan istana luar, sebenarnya keduanya tidak berada di tempat yang sama. Kedua istana dipisahkan oleh lapisan ruang yang terus berputar. Mereka dikelilingi oleh matriks yang membatasi. Jika orang biasa mendekat, mereka akan segera ketahuan. Terlebih lagi, jika seseorang tidak mahir dalam matriks pembatas, mereka akan selamanya tersesat dalam labirin spasial ini, dan tidak akan pernah keluar lagi. Bahkan Penatua Titan, yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, tidak tahu banyak tentang misteri bagian dalam istana. Itu adalah tempat terlarang yang hanya bisa diinjak oleh orang bijak. Itu adalah salah satu tempat terpenting dari perlombaan ilusi. Jika orang biasa menghadapi situasi seperti itu, mereka pasti sudah lama menyerah. Itu adalah tempat terlarang yang tidak mungkin dimasuki. Tapi Xiaoping berbeda. Dia menggunakan mata neraka gagak emas untuk melihat menembus matriks pembatas. Dia bisa melihat kelemahan dari matriks pembatas yang tak terhitung jumlahnya, sehingga dia dapat dengan mudah menghindarinya. Labirin spasial tidak bisa menghentikan langkahnya sama sekali. Suara mendesing. Satu jam kemudian, sosok Xiaoping berkedip-kedip. Dia dengan mudah melompati lapisan ruang, melewati jebakan yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya tiba di bagian dalam istana. Apakah ini istana bagian dalam perbendaharaan? Dengan suara mendesing, Xiaoping melompat keluar dari mezenin spasial dan sampai ke alun-nalun istana mewah. Dia dengan hati-hati bersembunyi di kedalaman kehampaan, diam-diam mengamati tempat itu. Istana bagian dalam perbendaharaan tampaknya berada di ruang yang independen. Itu adalah dunia pesawat kecil, dan seluruh istana menempati dunia pesawat kecil. Dinding istana emas praktis tidak bisa ditembus. Tampaknya terbuat dari bahan langka di alam semesta. Benda-benda itu sekeras artefak bijak, dan kekuatan biasa tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Bahkan serangan kekuatan penuh artefak bijak tingkat rendah hanya bisa meninggalkan beberapa bekas di dinding. Yang paling penting, ada banyak matriks pembatas yang terukir di sekitar dinding, berkomunikasi dengan kekuatan dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Jika seseorang ingin mendobrak tembok, mereka harus menghadapi kekuatan terbatas dari seluruh istana. Hal ini juga meningkatkan pertahanan seluruh istana ke tingkat yang keterlaluan, seolah-olah itu adalah cangkang kura-kura tanpa celah. Saat ini, pintu istana bagian dalam tertutup rapat. Tidak ada satupun penjaga di sekitar, dan tidak ada orang lain yang masuk atau keluar dari tempat ini. Pintu masuknya dijaga ketat, dan halamannya sepi, seolah tidak akan pernah menerima tamu. Secara umum, hanya orang-orang suci atau orang-orang yang telah memberikan kontribusi besar yang memenuhi syarat untuk memasuki aulah dalam. Bahkan mungkin tidak akan ada satu orang pun dalam waktu yang lama, jadi tempat itu tidak semeria aulah luar. Sepertinya tidak sulit untuk masuk. Siaping mengusap dagunya. Meskipun aulah dalam dipenuhi dengan lapisan-lapisan susunan yang membatasi dan seperti benteng yang tidak dapat ditembus, orang biasa tidak akan berdaya melawannya. Namun, dia berbeda. Dengan adanya Golden Slimet, ia memiliki ciri khas melahap segalanya. Selama ia mau, ia bisa melahap material apapun. Bahkan tembok istana ini pun tidak terkecuali. Masalahnya adalah mereka yang ingin memasuki aulah bagian dalam perbendaharaan tidak hanya dibatasi oleh keberadaan formasi ini, tetapi juga beberapa monster tua. Ada seorang suci yang menekan tempat ini. Siaping menyipitkan matanya. Mata neraka gagak emasnya melihat menembus kehampaan, dan tatapannya yang dalam menembus matriks pembatas yang tak terhitung jumlahnya di dalam istana. Tidak ada dinding yang bisa menghalangi pandangannya. Dia segera merasakan ada lebih dari 10 aura kuat di kedalaman perbendaharaan. Mereka setidaknya berada di dekat level Saint Kuno, dan bahkan ada Saint Kuno Pertengahan dan Saint Immemorial. Ini adalah sarang naga dan sarang harimau. Dapat dikatakan bahwa pertahanan terkuat dari perbendaharaan bukanlah matriks yang membatasi, tetapi monster tua menakutkan yang menjaga perbendaharaan. Jika dia mencoba menerobos masuk, monster-monster tua ini akan langsung menemukan jejaknya dan melancarkan serangan yang menggelegar, menghajarnya hingga mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia bertarung melawan orang suci yang hampir kuno, bahkan akibat serangan itu telah melukainya dengan parah. Ini adalah kekuatan yang tidak dapat dihentikan. Jika dia adalah seorang Saint Kuno Pertengahan atau bahkan seorang Saint Immemorial, maka dia pasti sudah mati. Tidak peduli berapa banyak nyawa yang dimilikinya, itu tidak akan cukup. Memang ada banyak harta karun di tempat ini. Siaping meneteskan air liur saat melihat situasi di bagian dalam istana. Dia menyadari bahwa istana bagian dalam dibagi menjadi 99 area, dan setiap area tampaknya memiliki harta karun tingkat universal. Tidak ada kekurangan senjata suci tingkat rendah, tingkat menengah, dan bahkan tingkat tinggi. Selain itu, sepertinya ada material langka tingkat universal yang ditempatkan di beberapa area. Misalnya, sound rune seton yang ia dambakan ditempatkan di satu area. Mereka menumpuk seperti gunung dan memancarkan gelombang suara magis dari waktu ke waktu. Jika dia bisa mendapatkan sound rune seton ini, dia bisa segera menempa Bell of Chaos menjadi senjata suci. Tidak, aku tidak boleh impulsif. Aku harus memikirkan cara untuk memancing monster-monster tua ini pergi. Kalau tidak, aku tidak akan punya peluang sama sekali. Aku mungkin akan dicabik-cabik oleh monster-monster tua ini begitu aku masuk. Siaping menyentuh dagunya dan menekan hatinya yang gelisah. Dia sedang memikirkan kelayakan masalah ini. Jika dia ingin monster tua yang menjaga harta karun ini pergi, dia akan membutuhkan sesuatu yang cukup besar untuk membuat khawatir seluruh ras ilusi, memaksa mereka meninggalkan istana bagian dalam dan berpartisipasi dalam pertempuran. Dengan cara ini, dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki istana bagian dalam dan menjarah tanpa hambatan, mendapatkan keuntungan tanpa akhir. Dia tidak bisa membayangkan sampai sejauh mana kekayaannya akan meroket jika dia menjarah semua harta tersebut. Oh iya. Jika aku memberitahu mereka tentang ras ilusi dan iblis jurang yang berkolusi satu sama lain, atau bahkan lokasi sarang ras ilusi, maka ras ilusi akan hancur. Mereka pasti akan diserang oleh klan manusia, atau bahkan semua ras lain di alam semesta. Siaping tahu bahwa berkolusi dengan iblis abis adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan di alam semesta. Tidak peduli ras apapun, mereka paling membenci pengkhianat dan pengkhianat. Semua orang ingin menyingkirkannya secepat mungkin. Dia ingat bahwa di era abadi, iblis abis telah membawa bencana besar ke seluruh alam semesta. Meskipun orang-orang biasa telah melupakan pelajaran menyakitkan seperti itu, para sage yang telah hidup selama bertahun-tahun tidak akan pernah melupakannya. Mereka terus-menerus mengingat betapa menakutkannya iblis abis, dan mereka harus mencegah iblis abis kembali lagi. Sekarang ada ras yang berkolusi dengan iblis abis, mereka mungkin akan langsung marah. Tidak apa-apa jika mereka tidak mengetahui hal ini, tetapi begitu mereka mengetahuinya, ras ilusi tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Sekalipun mereka tidak mati, mereka akan menderita kerugian besar. Suara mendesing. Memikirkan hal ini, Siaping segera meninggalkan istana bagian dalam dengan diam-diam. Dia sudah memperoleh informasi yang cukup, yang tersisa hanyalah memulai langkah selanjutnya dari rencananya. 2.179 Hah! Saat Siaping hendak pergi, sebuah suara terdengar dari dalam perbendaharaan, mengeluarkan suara yang membingungkan. Ada apa, leluhur tua? Banyak orang bijak bertanya, leluhur tua ras ilusi telah berkultifasi dalam pengasingan dan jarang terbangun. Tadi ada perasaan aneh, seolah-olah ada yang memata-matai tempat kami, tapi menghilang dalam sekejap mata. Namun, dalam sekejap mata, ia menghilang tanpa bekas. Orang tua ini tidak dapat menemukan jejaknya, jadi saya tidak tahu dari mana asalnya. Suara itu berkata, Sebenarnya ada hal seperti itu. Biarkan aku memeriksanya. Beberapa orang bijak ras ilusi tampak serius. Ini sebenarnya membuat seorang Arcean Sage memiliki keraguan seperti itu. Mereka segera mengambil tindakan, dan indra ketuhanan mereka yang menakutkan menyebar ke setiap sudut dalam radius puluhan ribu tahun cahaya. Dapat dikatakan bahwa dalam rentang pencarian seperti itu, tidak peduli di ruang dimensi apa seseorang berada, seseorang tidak akan bisa lepas dari pencariannya. Ini hanyalah segalanya, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Seluruh dunia ilusi telah dipindai oleh mereka. Namun, setelah beberapa saat, mereka tidak menemukan apapun. Kekosongan di sekitarnya masih sunyi, dan tidak ada apa-apa. Situasi ini juga membuat khawatir para sage lain dalam ilusi, dan mereka semua bertanya apa yang terjadi. Leluhur tua, kami tidak menemukan sesuatu yang aneh, dan tidak ada musuh yang bersembunyi. Beberapa orang bijak ras ilusi melaporkan. Mungkin itu hanya imajinasiku saja. Terkadang, ketika orang bertambah tua, mereka cenderung memiliki banyak ilusi, seperti iseng. Suara itu menghela nafas. Bahkan seorang sage arcean seperti dia tidak bisa mendeteksi tatapan. Mungkin tidak banyak orang di seluruh alam semesta. Karena dia tidak dapat menemukan apapun, itu pasti ilusinya. Dia tidak percaya bahwa ada orang di dunia ini yang dapat menghindari pencariannya, bahkan seorang sage sekalipun. Para sage lainnya juga mengangguk. Bahkan mereka juga tidak percaya kalau ada orang di dunia ini yang bisa mendekati tempat mereka berada tanpa suara. Alasan mereka mencari hanyalah untuk bersantai. Sekarang mereka tidak dapat menemukan apapun, tentu saja mereka tidak akan terus mengejarnya. Kemudian, mereka memperingatkan para sage lainnya yang khawatir, mengatakan bahwa itu hanya kemauan leluhur tua, dan itu bukan masalah besar. Untuk sementara waktu, seluruh perbendaharaan kembali ke ketenangan sebelumnya, hanya menyisakan beberapa sage yang berkultivasi dengan damai. Dari waktu ke waktu, ada pusaran kosmik yang tak terduga datang dari kedalaman kehampaan. Pada saat ini, siaping diam-diam kembali ke kediamannya di aula luar perbendaharaan. Tidak ada seorang pun di sekitarnya yang menyadari bahwa dia telah meninggalkan kediamannya. Ayo kembali ke Yan Huang Star dulu. Siaping menyipitkan matanya, sosoknya melintas dan kembali ke ruang Mountain River Pearl. Kemudian, melalui saluran luar angkasa Mountain River Pearl, dia langsung kembali ke Yan Huang Star. Alasan mengapa dia perlu kembali ke planet Yan Huang adalah karena dia tidak dapat menggunakan jaringan virtual semesta di dunia fantasi. Mungkin karena ilusion racet takut sarang mereka terbongkar, jadi mereka menolak menggunakan universe virtual network. Mereka hanya bisa menggunakannya ketika mereka meninggalkan dunia ilusi. Bagaimanapun, jaringan virtual alam semesta adalah kristalisasi kecerdasan umat manusia, ras manapun yang menggunakannya akan meninggalkan bekas di dalamnya. Meskipun umat manusia mengatakan bahwa mereka adil dan tidak akan menggunakan jaringan virtual semesta untuk melakukan apapun dan melindungi privasi semua orang, ilusion sage tidak berani mempercayai janji seperti itu. Kenyataannya, beberapa orang suci dari ras teratas tidak akan menggunakan jaringan virtual semesta jika mereka tidak membutuhkannya, karena takut mereka akan meninggalkan jejak atau memeras umat manusia. Oleh karena itu, dunia fantasi adalah tempat di mana internet dilarang. Tidak ada yang diizinkan menggunakan universe virtual network. Namun, mereka memiliki jaringan internal sendiri, mirip dengan jaringan area lokal, yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Tentu saja, itu tidak sehebat universe virtual network. Oleh karena itu, untuk memfasilitasi kontak dengan dunia luar, siaping kembali ke planet Yanhuang. Korin, menurutmu bagaimana aku harus menyampaikan berita ini kepada umat manusia? Siaping awalnya berencana menggunakan identitasnya untuk menyampaikan berita ke tanah suci Teichu umat manusia, yang merupakan cara paling nyaman dan tercepat. Namun, dia perlu menjarah rumah harta karun ras ilusi. Jika identitasnya sebagai siaping bocor, maka tidak akan mudah untuk bertindak, dan dia mungkin menjadi sasaran. Oleh karena itu, dia terjebak dalam dilema. Jangan khawatir, umat manusia memiliki jaringan intelijen di seluruh alam semesta, orang menyebutnya Darknet. Korin tersenyum tipis. Ini adalah organisasi jaringan intelijen yang sangat besar, bertanggung jawab memberikan intelijen kepada banyak orang. Selama Anda punya uang, Anda dapat membeli semua jenis intelijen. Bahkan jika Anda memiliki kecerdasan khusus, Darknet akan memberi Anda hadiah besar sesuai dengan kelangkaan kecerdasan tersebut. Ini adalah organisasi perdagangan intelijen. Jika Anda ingin membocorkan berita dunia fantasi, Anda dapat menggunakan sistem intelijen Darknet, dan Anda bahkan dapat menghasilkan banyak uang karenanya. Bagaimanapun, lokasi spesifik dunia fantasi adalah misteri selama ribuan tahun. Banyak orang tidak dapat menemukan keberadaannya, tetapi banyak orang yang sangat ingin membalas dendam pada ras ilusi, jadi hadiahnya sangat tinggi. Begitu, lalu bagaimana aku bisa menghubungi Darknet? Siaping bertanya. Ketika tuan tua masih hidup, dia memiliki akun Darknet. Anda harus bisa masuk, sehingga orang-orang dari Darknet dapat berdagang. Akun ini anonim dan tidak akan mengungkapkan identitas Anda. Corin berkata dengan suara yang dalam. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan akun Darknet ke Siaping. Siaping mengoperasikannya sedikit dan segera mengerti. Dengan suara mendesing, kesadarannya segera muncul di universe virtual network. Namun, pada saat ini, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kabut hitam, seolah-olah berantakan, dan tidak ada yang bisa mendeteksi tubuh aslinya. Detik berikutnya, dia muncul di dunia maya yang unik. Ini bukanlah kota tingkat rendah, kota tingkat menengah, atau kota tingkat tinggi, tapi dunia gelap dari jaringan virtual, yang disebut Darknet. Siaping muncul di kastil yang aneh, dan pejalan kaki yang lewat pada dasarnya seperti dia, seluruh tubuh mereka terbungkus kabut hitam, dan wajah asli mereka tidak dapat terlihat dengan jelas. Penduduk sekitar datang dan pergi dengan sangat misterius, berdagang dengan orang-orang di tempat ini. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Saat ini, seorang pelayan dengan penampilan mirip elf datang. Dia adalah resepsionis tempat ini. Saya ingin menjual informasi, kata Siaping. Namun, suaranya sangat serak, seolah-olah telah terdistorsi oleh Darknet, membuat orang tidak dapat membedakan seperti apa suara aslinya. Menjual informasi. Mata pelayan itu menunjukkan secercah cahaya. Saya ingin tahu tingkat informasinya apa. Darknet sangat menginginkan segala jenis informasi di alam semesta. Bagaimanapun, ini adalah organisasi intelijen terbesar dari ras manusia, dan setiap informasi memiliki manfaat yang besar. Jika mereka mengetahuinya sebelum orang lain, mereka pasti akan memperoleh manfaat yang besar. 2180 Itu seharusnya menjadi informasi tingkat tertinggi tentang lokasi dunia ilusi. Siaping berkata dengan ringan. Apa, lokasi dunia ilusi? Mendengar hal tersebut, Pramu Saji kaget. Dia sudah lama bekerja di tempat ini, jadi dia tentu tahu betapa pentingnya informasi ini. Organisasi dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta ingin mengetahui di mana dunia ilusi berada, tetapi setelah bertahun-tahun, bahkan para saget tidak dapat menemukannya. Sekarang, seseorang benar-benar tahu di mana letak dunia ilusi itu. Begitu berita ini keluar, itu akan sangat menggemparkan. Mohon tunggu sebentar, saya akan meminta supervisor untuk datang dan menerima Anda. Pelayan itu tidak ragu-ragu. Dia segera memberitahu atasannya yang paling senior karena menurut identitasnya, dia tidak bisa menerima tamu sepenting itu. Pada saat yang sama, dia tidak bisa mengetahui informasi rahasia seperti itu. Ini adalah etika profesional. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua berjubah hitam berjalan mendekat. Mata kecilnya memancarkan semburan cahaya, dan auranya sangat kuat. Dia adalah seorang sage. Sobat, ikutlah denganku ke ruang VIP. Tempat ini tidak cocok untuk ngobrol. Orang tua berjubah hitam itu melambaikan tangannya, dan dengan suara mendesing, ruang virtual tiba-tiba berubah. Siaping tiba-tiba dipindahkan ke ruang VIP, hanya menyisakan dia dan lelaki tua berjubah hitam itu. Sobat, aku harus memperingatkanmu sebelumnya. Orang tua berjubah hitam itu menatap Siaping. Tempat ini disebut ruang jujur. Di dalamnya terdapat kekuatan hukum yang kuat. Jika ada yang berani berbohong di sini, mereka akan segera diserang oleh kekuatan hukum. Bahkan seorang sage pun akan mati. Jadi, jika Anda berencana berbohong, sebaiknya Anda pergi sekarang. Aku tidak akan peduli dengan kelakuan sembronomu. Apakah kamu mengerti sekarang? Siaping menyipitkan matanya. Dia merasakan seolah-olah dia berada di ruang yang aneh, antara dunia maya dan dunia nyata. Isinya kekuatan hukum alam semesta yang tak terduga. Jelas sekali, ini adalah ruang unik di jaringan virtual alam semesta. Itu berisi kristalisasi kebijaksanaan tertinggi umat manusia dan memiliki kekuatan mengerikan yang dapat mengancam para sage. Ini mungkin salah satu cara Darknet memastikan apakah informasi tersebut benar atau tidak. Jangan khawatir. Semua yang kukatakan itu benar. Sama sekali tidak ada kebohongan. Siaping tenang dan tenang. Nilai informasi ini luar biasa. Jika benar, kamu bisa mendapatkan artefak suci kualitas sedang, atau hadiah yang setara dengan artefak suci kualitas menengah. Jian Chen berkata sambil tersenyum. Orang tua berjubah hitam menyatakan harga dari informasi ini. Siaping mengangguk, menyatakan bahwa dia puas dengan hadiahnya, jadi dia memberitahu mereka apa yang dia ketahui. Pada saat yang sama, dia juga memberitahu mereka tentang kolusi antara ras ilusi dan iblis neraka, yang menunjukkan bahwa banyak sage mereka telah berubah menjadi neraka. Mendengar ini, tetua berjubah hitam tetap tanpa ekspresi, tapi hatinya sangat terguncang. Seolah-olah dia baru saja mengalami badai dahsyat, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Karena terlepas dari apakah itu lokasi spesifik dari alam ilusi atau kolusi antara ras ilusi dan iblis neraka, tidak ada keraguan bahwa ini adalah berita yang dapat mengguncang seluruh alam semesta. Apakah yang dia katakan itu benar? Orang tua berjubah hitam itu diam-diam mengirimkan suaranya ke keberadaan tak dikenal di ruang lain. Tidak ada reaksi dari Honest Spes, yang membuktikan bahwa apa yang dia katakan itu benar, tapi benar atau tidaknya masih perlu diverifikasi. Lagi pula, dia mungkin telah ditipu. Sebuah suara terdengar. Bagus sekali, saya sudah tahu kabar ini. Namun, masih perlu kita selidiki apakah benar atau tidak. Jika sudah dipastikan benar, maka hadiahnya akan segera dikirimkan kepada Anda. Kata tetua berjubah hitam dengan suara yang dalam. Tidak masalah. Xiaoping mengangguk. Dia percaya pada kredibilitas jaringan gelap ras manusia. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia belum pernah mendengar tentang Darknet yang menipu orang lain untuk mendapatkan hadiahnya. Tentu saja, tujuan utamanya adalah menyebarkan berita ini dan membiarkan ilusion Rache menderita. Mengenai apakah akan ada hadiahnya atau tidak, itu bukan masalah besar. Dari mana kamu mendapatkan informasi ini? Anda harus tahu bahwa lokasi alam ilusi selalu tidak menentu, dan bahkan orang bijak pun tidak dapat menemukannya. Penatua berjubah hitam bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah rahasi aku. Baiklah, kesepakatannya sudah selesai. Aku akan pergi sekarang. Xia Ping tersenyum tipis. Tentu saja, dia tidak bisa menjawab hal semacam ini. Setelah mengatakan itu, dia langsung meninggalkan Darknet dan kembali ke planet Yan Huang. Wuss. Ketika Xia Ping pergi, lebih dari selusin sosok segera muncul di ruang ini. Mereka semua adalah para petinggi di jaringan gelap ras manusia, dan mereka semua adalah makhluk tingkat sage yang menakutkan. Apa pendapatmu tentang masalah ini? Jika benar, itu pasti peristiwa besar yang akan mengejutkan alam semesta. Benar. Sebelumnya, kami hanya mencurigai ras ilusi berkolusi dengan iblis abis, tapi itu hanya kecurigaan. Tidak ada bukti. Jika ras ilusi benar-benar membelot ke abis dan menjadi pengkhianat, dengan kekuatan ras ilusi, mereka pasti bisa menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada semua ras di alam semesta. Kemampuan transformasi ras ilusi terlalu menakutkan. Orang biasa bahkan tidak bisa melihat wujud aslinya. Saat perang pecah, kemampuan ras ilusi pasti akan menimbulkan masalah besar bagi kita. Perang dengan abis sudah dekat. Kita tidak boleh membiarkan ilusion rache menghancurkan rencana kita. Segera beritahu leluhur tua. Masalah ini bukan lagi sesuatu yang bisa kita selesaikan. Iya, biarkan leluhur tua mengambil tindakan secara pribadi. Dengan kekuatan leluhur tua, dia seharusnya bisa menyelidiki masalah ini dengan jelas. Harap berhati-hati. Ras ilusi memiliki keberadaan yang menakutkan di tingkat petapa abadi, dan bahkan mungkin ada iblis abadi yang bersembunyi. Jika ras ilusi melakukan serangan balik sebelum mereka mati, itu akan merepotkan. Lebih dari selusin tokoh sedang berdiskusi, wajah mereka sangat serius. Mereka tahu betapa menakutkannya kemampuan ilusion rache. Jika mereka mencapai level sage, kemampuan transformasi mereka akan menjadi lebih menakutkan, dan mereka hampir bisa memahami misteri tubuh manusia. Bahkan mereka mungkin tidak dapat menemukan tubuh sebenarnya dari sage ras ilusi. Jika selama perang, sage dari ras ilusi berubah menjadi salah satu eselon atas umat manusia, namun mereka tidak mengetahuinya, maka kerugiannya tidak terbayangkan. Karena itu, semua ras di alam semesta sangat takut pada ras ilusi. Ini adalah balapan yang aneh dan menakutkan yang dapat mempengaruhi keselamatan balapan yang tak terhitung jumlahnya. Dikatakan bahwa ras ilusi adalah salah satu ras kuat yang keluar dari wilayah aneh di alam semesta tengah. Tapi siapa orang yang mengirimkan informasi ini? Bagaimana dia bisa mendapatkan informasi penting seperti itu? Meski kita sudah mencari dengan susah payah, tapi kita masih belum bisa menemukan lokasi dunia ilusi. Seseorang penasaran dengan identitas siaping. Orang tersebut masuk dengan akun jaringan gelap, jadi tidak ada cara untuk menemukan tubuh aslinya. Mungkin leluhur tua yang memiliki otoritas tertinggi jaringan virtual alam semesta akan mengetahuinya, tetapi kita tidak memiliki cukup otoritas. Lupakan saja, meski aku penasaran dengan identitas orang ini, itu bukanlah hal yang terpenting. Memang benar, apapun yang terjadi, jika informasi ini benar, maka itu akan sangat membantu kita. Orang ini adalah teman, bukan musuh. Semua orang mengangguk. Mereka segera mengambil tindakan dan mengirimkan informasi ini kembali ke eselon atas umat manusia. Terima kasih.